PEMBICARA 1 Pemirsa Ribuan Aremania menggelar demo di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang di Jalan Traden Intan Senin Siang. Masa meminta kejati mengembalikan berkas penyidikan, tim hukum Aremania menilai saat ini berkas yang diserahkan kekejaksaan adalah versi polisi dan masih jauh dari keadilan. Ribuan Aremania ini menggelar demo di depan kantor Kejaksaan Negeri Kota Malang, Jalan Traden Intan Senin Siang. Aremania menggendong pocok anak sebagai bentuk kekecewaan dalam proses pengusutan tragedikan juruan yang telah menyebabkan anak-anak meninggal dunia. Masa juga membawa berbagai sepanduk tuntutan termasuk untuk PSSI. Dalam orasinya, Aremania menuntut agar Kejaksaan Negeri Kota Malang menyampaikan tuntutan Aremania kepada kejati Jawa Timur. Masa meminta kejati mengembalikan berkas penyidikan kasus tragedikan juruan yang telah disetor penyidik kepolisian. Tim hukum Aremania menilai saat ini berkas yang diserahkan kekejaksaan adalah versi polisi dan masih jauh dari keadilan. Laporan-laporan dari para korban juga banyak yang tidak dilibatkan. Tolong berkasu dibalik nonang kepolisian. Tolong! Karena laporan kita belum ditindaklanjuti. Laporan kita belum ditindaklanjuti. Ini adalah laporan dari kepolisian ke kejaksaan. Jumlah enam orang tersangka pun belum memenuhi tuntutan Aremania, yaitu seluruh petugas keamanan lapangan yang melakukan penembakan gas air mata. Meminta kejaksaan memastikan agar seluruh penelenggara dan seluruh tenaga pengamanan yang terlihat langsung dalam melakukan penembakan gas air mata di Stadion Tanjiruan untuk dapat dilatih sesuai dengan hubungan yang berlaku. Kepada Aremania, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang berjanji akan menyerahkan dan menyampaikan tuntutan Aremania ini. Dari Malang, Jawa Timur, Deni Irvansyah, E-News, melaporkan.